Assalamualaikum apa kabar semua kembali lagi bersama saya Rizal Fauzi sesuai janji saya ya di video review HK9 Ultra versi 2 saya bakal ngetes kualitas sensor dari smartwatch ini ya masih punya harapan gitu ya kalau smartwatch, apple watch, kwe, kwean kayak gini tuh pengen gitu sensornya juga bagus bukan cuma desainnya aja ngikutin apple watch tapi sekalian aja gitu ngasih sensor yang bagus padahal sebenarnya gak apa-apa ya harganya dinaikin dikit tapi pakai sensor yang bener gitu nah sekarang gimana dengan HK9 Ultra versi 2 ini saya udah melakukan pengetesan olahraga selama 10 menit ya dan disini bakal saya bandingkan dengan Mibro GS Pro untuk Mibro GS Pro sendiri udah terkenal bagus sensornya jadi ya bakal saya bandingkan dengan smartwatch ini oke langsung aja kita lihat hasil catatan olahraga dari kedua smartwatch ini yang saya pakai barengan ya bentar ternyata saya cari-cari ya data hasil olahraga ini disimpannya dimana nih kalau sport ada, kemudian disini ada activity record tidak ada data olahraga sih kalau disini jadi dimana nih hasil perekaman olahraganya ya ini olahraga waduh harus lewat HP kalau kayak gini ya untuk perbandingannya kita coba pakai tampilan aslinya ya yang ini nggak ada juga karena saya cari-cari dari tadi hasil data latihan ya disini nggak ada jadi kita lihat hasil rekamannya di aplikasi WearFit Pro-nya aja lah sport record oke ini yang paling baru iklan yup ini Oktober 2023 ya nah ini dia hasil data rekaman olahraganya ya saya ternyata bukan 10 menit tapi 8 menit disini terekam 0,79 km sekarang kita bandingkan dengan hasil data rekaman dari Mimbro GS disini jaraknya ditumbuh 1,02 km jadi ada perbedaannya disini 0,79 km yang perbedaannya lumayan banyak sekitar 300 meter 200 meter ya oke kemudian untuk kilokalori yang terbakar disini 43 di Mimbro GS lebih besar nih 93 kilokalori lanjut nih ini salah satu yang paling penting ya average heart rate-nya average heart rate-nya ya ternyata masih bohongan ya lari masa 83 BPM ya average heart rate-nya disini kan paling tinggi 176 sedangkan average heart rate-nya 148 jadi rata-ratanya heart rate saya di 148 sedangkan disini cuma 83 ini heart rate orang lagi istirahat ya kemudian langkah kaki yang tercatat disini 1166 sedangkan di Mimbro GS 1149 kemudian untuk pace disini 10.12 per km sedangkan disini 7.45 nah untuk membuktikan kalau heart rate sensornya itu masih bohongan ya kita klik ini sepanjang hari bisa dilihat iklan lagi sepanjang hari ya heart rate-nya cuma segitu aja 80 sampai 70 ya paling rendah mungkin segitu nih 70 segini aja ini bahkan ya ini saya gak pake nih jamnya saya pake cuma pas olahraga aja tadi sore sekitar jam 4 nah ini jadi heart rate sensornya ngebaca heart rate meja ya detak jantung meja ya ini saya simpen di meja seharian oke terjawab sudah udah ya gitu cukup jadi HK9 Ultra versi 2 pun sama dengan Hello Watch 3 Plus sensor-sensor kesehatannya masih ngaco oke itu dia video pembuktian untuk heart rate sensor HK9 Ultra versi 2 ya kita masih berangan-angan masih berharap untuk generasi selanjutnya ayolah HK kasih sensor yang bener jangan yang bohongan mulu gitu ya biar sekalian gaya-gayaan bisa dipake olahraga juga gitu dan kayaknya sih bakal tambah laku kalau sensornya bagus kalau kamu punya pengalaman berbeda ya di HK9 Ultra versi 2 ini boleh kok ya silahkan share pengalaman kamu di kolom komentar siapa tau ya device punya kamu heart rate sensornya bagus jadi saya aja ini yang kena prank selamat menikmati terima kasih telah menikmati